Si pedang tumpul jilid 23. Bab 23 menjebak. Karena identitasnya telah dibuka oleh Liutasu, dengan tersenyum pemilik rumah makan itu membuka topengnya, bentuk topengnya sama seperti milik Chiu Giokho dan Bunta Hoan, yaitu menggunakan kulit manusia yang tipis. Begitu dia membuka topengnya, dua pelayan perempuannya pun berbuat hal yang sama, mereka adalah Yeu Buwe Nio dan Yeu Leng Nio, kedua laki-laki itu adalah Yeu Hou dan Yeu Liong. Chiam Giok Beng dalam keterkejutannya ikut tersenyum, tidak disangka, di sebuah rumah makan di desa yang terpencil ini ada tempat persembunyian harimau dan naga. Lim Xiaoya, kau benar-benar pintar menyamar, hingga bisa mengelabdobi kami yang tua-tua. Lim Hood Kiam tertawa, katanya, keterampilan kami menyamar diwariskan dari Cheng Seng Pai, semua orang mengandalkan topeng untuk menutupi wajah aslinya, keterampilan menyamar Chiam Pue lebih bagus kalau bukan Chiam Pue sendiri yang menghapus riasan wajahnya, aku tidak akan menyangka kalau Chiam Pue juga datang untuk meramaikan suasana. Pelakat dunia persilatan menyangkut ketenangan dunia persilatan, perusahaan perjalanan Suhai bertanggung jawab untuk hal ini, maka aku pasti akan berusaha, tapi demi apa kalian melakukan semua ini tanya Chiam Giok Beng. Aku pernah mengatakan bila Suhai mendapatkan bisnis besar, aku pasti akan ikut campur, kali ini pun tidak terkecuali. Karena ini menyangkut masalah dunia persilatan, maka aku memberi potongan harga, meminta setengah dari keuntungan kalian. Chiam Pia marah, berkata, mengapa aku harus memberikan kepadamu? Tidak mari memberikannya pun tidak apa, aku akan meminta kepada Butong Pai, kalian mengantarkan pelakat yang palsu sedangkan aku akan mengantarkan pelakat yang asli, Aku akan mendapatkan 400 ribu tel perak, mereka akan membayarnya kepadaku, Chiu Tiang, apakah perkataanku benar? Kata Lim Hud Kiam sambil tertawa. Chia Hui sulit menjawab pertanyaan ini. Bila kau menginginkan uang, kau bisa langsung meminta kepada Butong Pai, karena pelakat asli memang tidak ada di tangan kami, kami pun tidak menginginkan uang itu, kau ambil saja semuanya. Lim Hud Kiam tertawa, katanya, tidak juga, memang pelakat asli ada di tangan kami, tapi kami tidak bisa mengantarkan ketesan, semua tahu kalau kali ini Suhai membawa pelakat palsu, maka hanya Suhai yang bisa berjalan terus, maka aku menyerahkan pelakat asli ini kepada kalian, Kalau aku yang mengantarkannya memang aku bisa mendapatkan uang banyak, tapi nyawaku pun salah-salah bisa melayang, aku ditakdirkan hanya bisa mendapatkan setengah dari uang kalian, kalau meminta aku khawatir akan menjadi bencana. Chia Hui dengan cepat berkata, benar juga, 40 pelakat sudah dibuka dan semuanya palsu, maka Suhai tidak akan terlalu diperhatikan sepanjang sisa perjalanan nanti. Tapi kami tidak mau meneruskan perjalanan lagi, kata Chia Pichia. Nona Chia, kenapa kau menolaknya dalam kesempatan yang tepat aku baru akan menyerahkan pelakat yang asli, tujuannya adalah supaya pelakat dunia persilatan bisa selamat sampai di Taisan. Pichia, kau tidak boleh begitu, demi keadilan dan kebenaran dunia persilatan, kita menerima tugas mengantarkan pelakat ini, kita sudah melakukannya, ada awal harus ada akhir, kata Chiam Giyok Beng. Chia Pichia tertawa dingin, katanya, Butong adalah perguruan besar dan terkenal, mereka tidak akan menganggap kita, untuk apa kita merendahkan diri hanya untuk mendapatkan perhatian mereka? Chia Hui dengan cepat menjawab, katalah Tanona terlalu berat, kami menghormati perguruan Kian Kun Kiam Pai, kalau tidak kami tidak akan datang meminta bantuan. Yang kalian cari adalah Suhai, bukan Kian Kun Kiam Pai, jawab Chia Pichia. Bukankah sama saja? Kami terburu-buru mencari perlindungan, kami khawatir perguruan kalian akan menolaknya, maka kami tidak berani mencari ketua perguruan Anda, jadi kami mencari Suhai, dengan aturan dari Perusahaan Perjalanan Suhai kami menitipkan barang kami supaya perguruan Anda pun bisa menerimanya. Lin Hood Kiam tersenyum lalu berkata, inilah kesulitan membuka perusahaan perjalanan, tawaran datang tidak boleh menolak, masalah yang sulit pun terpaksa harus lakukan. Kalau aku tidak mau menerimanya, siapa yang berani memaksaku? kata Kie Pichia melotot marah. Ternyata perusahaan perjalanan Suhai bisa menolak permintaan pengawalan, kalau begitu nama emas kalian akan turun, kalau kau tidak merasa malu, silahkan menolaknya. Kie Pichia masih ingin membantah, Chiam Giyok Beng sudah berkata, Pichia, untuk apa meributkan masalah yang tidak ada artinya ini? Bereskanlah masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Sekarang kita tidak perlu mengurusnya lagi, uang yang akan diberikan Butong Pai belum kita terima sepeserpun, suruh mereka mencari orang yang sanggup mengantarkan ke sana seru Kie Pichia. Chia Hui jadi bingung, dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia perbuat terhadap Kie Pichia. Go An Hiong tersenyum, Tu Tiang, bukan kami tidak mau mengantarkan pelakat itu, tapi perguruan kalian pun sudah tidak jujur pada kami, sekarang guruku sudah berkata demikian. Kami tidak berani membantah perkataan guru Anda, kata Chia Hui Tujin. Lin Hood Kiam berkata, Tu Tiang dari perguruan terkenal, tapi pengetahuan mengenai sopan santun dunia persilatan. Sangat kurang, kalau ada Chia Ching Tujin, pasti tidak akan terjadi kesalahan seperti ini. Chia Hui tampak berpikir sebentar, Lin Hood Kiam sudah salah memanggil lagi, Chia Hui Tujin, terhadap seorang ketua Butong Pai. Tidak ada seorang pun yang berani memanggil namanya secara langsung, dia selalu dipanggil ketua, kalian tadi telah memanggil Chiam Giyok Beng dengan sebutan Chiam Tai Hiap, ini tidak sopan. Dengan ketakutan Chia Hui berkata, Mohon maaf, aku sudah salah memanggil ketua Chiam, aku tidak sengaja, kami sangat menghormati ketua Chiam, hanya sudah terbiasa memanggil dengan sebutan Chiam Tai Hiap, karena sebelum perguruan kalian berdiri, banyak hal tentang Chiam Tai Hiap sudah tersebar di perguruan kami, kami sering menyebut ketua Chiam menjadi Chiam Tai Hiap, ini jadi kebiasaan kami. Chiam Giyok Beng baru tahu ternyata Chia Hui tidak suka Chia Hui mengatakan seperti itu, dia tertawa, Chiam, jangan mempersoalkan masalah kecil. Bukan karena aku berjiwa sempit, di dunia persilatan harus saling menghormati, kalau orang lain menghormati kita 1%, aku pun akan menghormati dia 10%, apalagi perguruan kita baru berdiri, kalau tidak mengandalkan perguruan besar mengangkat nama kita, orang lain tidak akan memandang kepada kita. Kata-kata ini membuat Chia Hui merasa malu, Chiam Giyok Beng tertawa, aku menganggap semua ini tidak penting, yang terpenting adalah sifat dan pembawaan orang, aku mendirikan perguruan hanya ingin meneruskan ilmu silat perguruan kami, tidak untuk mencari nama. Chia Hui sekali lagi berkata, kebesaran hati ketua begitu luas, aku salut kepada Anda, kalau kami ada kesalahan lain, mohon dimaafkan. Setelah menerima penghormatan untuk gurunya, Kie Pishya baru berkata kepada Liu Tasu, ketua Liu, apakah pelakat asli itu Anda yang mendapatkannya? Ternyata-nya Kie Pishya, benar, aku mendapatkan satu pelakat, tapi apakah itu asli atau bukan aku tidak tahu, tapi menurut Hut Kiam, itu adalah yang asli, dari orang Butong Pai juga sudah menyatakan kalau itu adalah yang asli, jadi aku yakin itu adalah yang asli, jawab Liu Tasu. Dari mana ketua mendapatkannya? Itu hanya kebetulan saja, aku mendengar semua orang sedang memperebutkan pelakat dunia persilatan, aku pun jadi ikut serta, di jalan aku melihat ada seorang perampok dia membunuh seorang pendeta, kebetulan aku sampai di sana, dan aku mengusir perampok itu, di tas pendeta itu aku menemukan kotak kecil itu. Bagaimana bentuk wajah pendeta itu? Tanya Chia Hui. Usianya sudah 50 tahun lebih, di wajahnya ada bekas. Bopeng, tangan kirinya hanya mempunyai tiga jari, kelihatannya. Dia tidak bisa ilmu silat, sebab orang yang merampoknya berilmu sangat rendah, kalau dia bisa ilmu silat dia tidak akan mati terbunuh. Chia Hui bergetar, dia adalah koki di Butong, namanya Ong Si, dia memang tidak bisa ilmu silat, karena ibunya sakit maka dia minta izin pulang untuk menengok ibunya, tidak disangka ketua Butong menitipkan pelakat Gio itu kepadanya. Lim Hood Kiam berkata, ini adalah teknik strategi yang tinggi, bila pelakat berada di tangan orang yang tidak bisa ilmu silat, siapa yang akan menyangkanya? Kalau dia tidak dirampok dan dibunuh oleh perampok kecil itu, pelakat asli itu tidak akan menjadi masalah, dan bisa diantar sampai ditujuan. Tapi perhitungan manusia tidak setepat perhitungan Tuhan, dia mengalami musibah, ketua kami benar-benar ceroboh, seharusnya dia menyuruh dua orang lain dan dia mengikutinya kata Chia Hui. Itu malah akan menjadi petaka, semua orang persilatan terus mengawasi perguruan Anda, bila ada murid Butong yang bisa ilmu silat turun gunung, pasti akan diperhatikan, kalian berjumlah 40 orang terbagi menjadi beberapa kelompok lalu turun gunung, Siapa yang lolos bisa dari kejaran musuh, orang yang namanya Ong Si bila dia bisa ilmu silat, pelakat itu pasti sudah diambil sejak awal, dan jatuh ke tangan orang lain, kata Lim Hood Kiam sambil tertawa. Semua orang berpikir kalau kata-kata Lim Hood Kiam masuk akal juga. Lim Kong Chu, kau sudah mendapatkan pelakat asli, tapi tidak serakah, sungguh membuatku kagum kata Chiam Giok Beng. Pelakat itu milik Paman Liu, awalnya aku tidak tahu kalau itu adalah pelakat dunia persilatan, lebih-lebih tidak tahu kalau itu adalah pelakat yang asli, kalau tidak aku tidak akan menyerahkannya kepadanya, kata Liu Tasu. Paman Liu, pelakat itu membawa bencana, bila Anda mendapatkan rahasia yang tersembunyi di dalamnya, hidup. Paman tidak akan tenang lagi, lebih baik ditukar dengan uang kata Lim Hood Kiam sambil tertawa. Saat kau mencopetnya dariku, aku benar-benar marah. Kalau bukan karena Hui Hui menghalangiku, aku hampir saja membunuhmu, tapi terakhir setelah dipikir-pikir benar juga, di dalam pelakat itu ada separuh rahasia, Ya, separuhnya lagi harus digabung dengan milik tiang lengcu, aku tidak mau bergabung dengan orang seperti dia, tapi mana 200 ribu telperak yang kau janjikan itu, tanya Liu Tasu sambil tertawa. Perguruan kami yang akan membayarnya, kata Chia Hui. Ayah, apakah kau benar menginginkan uang, tanya Liu? Hui Hui, mengapa tidak? Kan aku yang mendapatkan pelakat itu, kita membangun rumah menggunakan uang Lim Hood Kiam, aku merasa malu, apalagi bila kelakau menikah, tentu akan membutuhkan banyak uang, kata Liu Tasu. Wajah Liu Hui menjadi merah, Lim Hood Kiam tertawa, Paman, rumah makanku yang ada di sini, tadinya inginku gunakan untuk mendapatkan keuntungan dari pelakat dunia persilatan, tidak disangka pelakat aslinya malah berada di tanganmu, kalau anda sudah mendapatkan uang, harus dibagi-bagi untuk ongkos membangun rumah makan ini. Liu Tasu melotot, bocah, kau masih ingin merebutnya dariku? Apa uang ku miliki kelak akan menjadi milikmu? Paman bagi saja yang jelas, sebenarnya aku membangun rumah ini untuk Paman, itu merupakan keharusan, untuk apa Paman merasa malu? Bocah tengik, mulutmu pandai bicara, aku kalah berbicara denganmu, tapi pelakat itu sudah kuserahkan, apakah kau berharap menerima uangnya? Sebab mulut terbuat dari dua helai kulit tipis, membuat janji itu sangat mudah. Tidak perlu takut, aku bisa menyerahkannya, pasti bisa menarik uangnya, bila Butong tidak mau membayar, kita bisa menjualnya kepada orang lain, kata Lim Hood Kiam. Dari pembicaraan mereka sepertinya Lim Hood Kiam dan Liu Hui Hui sudah bertunangan, hati Kiepi Xia merasa tidak enak, dia berkata dengan serius, Lim Hood Kiam, pelakat aslinya berikan padaku, uangnya nanti akanku bayar melalui tanganku. Siapa yang membayar sama saja kata Lim Hood Kiam. Kiepi Xia tertawa dingin, belum tentu, sekarang kau sudah menyerahkan pelakat asli, sebenarnya apa maumu tidak ada seorang pun yang tahu, karena di sini masih ada yang lain, apakah di antara mereka ada matumata, tidak ada yang tahu, kalau kabar ini menyebar bahwa pelakat itu ada pada kami. Tanda petik. Semua merasa terkejut, kekhawatiran Kiepi Xia masuk akal, dan mereka segera melihat sekelilingnya, di tempat yang banyak tamu tidak terlihat ada yang patut dicurigai. Hanya Lim Hood Kiam yang tertawa, aku bisa menjamin orang-orang yang ada di sini, mereka tidak akan menimbulkan masalah. Dengan bukti apa kau berani mengatakan demikian? Kecuali kalau kau membunuh mereka semua kata Kiepi Xia. Tidak perlu membunuh mereka, mereka semua bisu, tuli, dan orang buta, tidak bisa mendengar juga tidak bisa melihat, maka aku jamin rahasia ini tidak akan bocor, kata Lim Hood Kiam sambil tertawa. Tapi tamu-tamu itu kelihatan baik-baik saja, semua orang tidak mengerti maksud Lim Hood Kiam. Lim Hood Kiam tertawa dan mengangguk memberi isyarat kepada Ye Uliong, dia mendekat lalu mendorong salah satu dari mereka, orang itu roboh, dengan posisi saat dia masih duduk. Semua terkejut, Go An Hiong bertanya, mengapa bisa begitu? Sangat sederhana, di makanan mereka sudah kububuhkan obat dius, siapapun mereka tidak akan terjadi sesuatu. Pui Chiao Jin dengan kagum berkata, jurus-jurus tuan begitu jitu, tapi begitu banyak orang dari mana kau tahu orang-orang ini benar atau salah? Sangat sederhana, rumah makanku dibuka secara aneh, orang yang punya tujuan mereka akan berhati-hati pada makanan dan minuman, sayur pertama, teh, dan arak tidak akanku beri obat dius. Kalau mereka mencoba sayur dan lainnya, baru aku akan memius mereka tapi beberapa tamu itu begitu datang langsung makan, aku kira mereka pasti hanya orang biasa, supaya lebih berhati-hati lebih baik aku memius mereka juga. Ho Gwadji mengangguk, aku adalah orang golongan hitam, melihat kau yang masih anak muda, aku terpaksa mengaku kalah. Kata Lim Hood Kiam, obatku bereaksi dengan cepat, dan ada sedikit kelebihannya, yaitu setelah membius mereka bila sudah sadar mereka tidak akan merasa pernah terjadi sesuatu, sekarang pembicaraan kita sudah selesai, aku akan membuat mereka sadar, kalian bersiaplah berangkat, walaupun di antara mereka ada matumata, mereka tidak akan tahu kalau mereka pernah pingsan dan tidak akan mendengar. Pembicaraan kita yang sangat penting, kalau ada satu atau dua orang yang lolos, laporan mereka akan berguna untuk kalian. Semua orang kagum kepadanya, Kiepi Xia pun tidak bersuara, tapi dia berkata dingin, 200 ribu tel perak pasti akan kubayarkan kepadamu, tapi harus menunggu kami mengantarkan pelakat ini sampai di tempat tujuan dengan selamat, kalau tidak aku tetap tidak akan mau membayarmu. Lim Hud Kiam tertawa, katanya, selain mendapatkan uang ini sepertinya aku masih harus ikut menjaga pelakat asli ini. Kedua tamu yang tadi didorong hingga tersungkur ke bawah mulai bergerak-gerak, segera Lim Hud Kiam berkata, reaksi obatnya hampir habis, cepat kalian pergi. Ye Uliong memapah orang itu bangun, Kiepi Xia pun tidak banyak bicara lagi, buru-buru dia mengangkat mayat Xia Qing ke dalam kereta, dengan cepat mereka meninggalkan tempat itu. Lim Hud Kiam sibuk membereskan tempat itu, yang lain kembali ke tempat masing-masing. Tidak lama kemudian para tamu itu pun sudah sadar, dan mereka mengobrol sebentar, setelah membayar pesanan mereka, mereka pun pergi satu per satu. Ye Uliong Nimar menghela nafas panjang, suamiku, sekarang yang ada di sini sudah selesai, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Kata Lim Hud Kiam, kita harus mengejar perusahaan perjalanan suhai mereka masih berjarak lima puluh li dari sini, mereka pasti akan menemui kesulitan, demi 2.00 ribu tel perak, kita harus membantu mereka. Mana mungkin mereka menemui masalah, semua sudah diatasi olahmu, orang yang terakhir pergi pun tidak ada masalah, kata Liu Tasu. Paman salah, hari ini di rumah makan ini tidak ada yang menganggur, semua mempunyai masalah, apalagi orang yang terakhir pergi. Dari mana kau tahu? Tanya Liu Tasu. Sekarang kami sudah kembali ke wajah asli kami, tapi orang yang terakhir meninggalkan tempat ini tidak merasa aneh, maka masalahnya timbul dari sini. Liu Hui Hui terpaku, benar juga, Hud Kiam, mengapa kau bisa berbuat kesalahan? Aku sengaja berbuat seperti itu untuk mencoba, mereka adalah orang-orang persilatan yang sangat berpengalaman dan cukup sadis, obat diusku tidak akan mempan kepada mereka, maka kata-kata kita semua bisa didengarnya, kalau tidak paling sedikit dia akan merasa aneh dengan perubahan kita, untung semua sesuai dengan perkiraanku, kata Lim Hui Kiam. Liu Tasu ikut terpaku dan berkata, Hud Kiam, kau menyerahkan pelakat itu kepada Kian Kun Kiam Pai ternyata kau ingin mencelakai mereka, kau benar-benar jahat. Lim Hui Kiam menggelengkan kepala, tidak. Paman, kali ini aku benar-benar ingin membantu mereka mengantarkan pelakat itu sampai ke tempat tujuan, ini juga menjadi tanggung jawabku. Aku tahu ini adalah tanggung jawabmu, aku juga berharap kau bisa lebih awal membereskan tugasmu lalu menikahi Hui Hui, kalau tidak aku tidak akan mengizinkan. Pelakat itu diberikan kepada orang lain, aku bisa mengantonginya, kata Liu Tasu. Paman bukan memberikannya, tapi mendapat imbalan 200 ribu cil perat. Apakah aku sudi menerima uang itu? Ada uang itu lebih baik, uang bisa membantu banyak orang miskin menjadi kenyang, dibutong pai banyak orang kaya, mereka menganggap kalau mereka adalah orang lurus, tapi belum pernah melihat mereka berbuat kebaikan, sekarang ada kesempatan memeras uang mereka dan juga untuk mempermalukan mereka. Tapi rahasia ini sudah bocor, apakah hanya mengandalkan beberapa orang bisa menjaga pelakat itu? Kalau tidak bisa, kau tetap tidak akan bisa mendapatkan uang. Pelakat asli itu pasti akan hilang lagi, tapi aku percaya kali ini tidak akan terjadi saling bunuh, karena semua tahu di mana pelakat asli berada, Maka mereka tidak akan merebutnya dengan paksaan, tapi dengan teknik tinggi, karena semua tidak mau kalau pelakat itu jatuh ke tangan orang lain, aku akan ke sana untuk melihat, asal kian kun kiam pai tidak terancam, masalah lain tidak akan kubereskan. Bagaimana dengan pelakat dunia persilatan, tanya Liu Tasu? Pelakat dunia persilatan tidak dijaga dengan baik, saat itu Ciam Giok Beng akan mengumumkan akan melepaskannya, karena disarung pedangnya aku sudah meninggalkan surat untuknya, aku memberitahu dia kalau pelakat itu sebenarnya palsu, tidak perlu berkorban karena pelakat palsu. Jadi itu masih yang palsu juga tanya Liu Tasu benar-benar terkejut. Tidak ada pelakat asli, karena pelakat dunia persilatan merupakan sebuah tipuan, tipuan dari lima perguruan besar, mereka ingin dengan pelakat palsu ini mengumpulkan semua persilat tangguh supaya mereka saling bunuh, setelah itu ancaman pada lima perguruan besar akan berkurang, kata Lim Hukiam. Aku tidak percaya, rahasia pelakat itu sudah lama diketahui banyak orang, dan Tiang Lengcu sudah membuat rencana. Salah, di dalam pelakat dunia persilatan memang tersimpan sebuah ilmu silat tinggi, tapi 25 tahun yang lalu sudah hilang. Lima perguruan sangat takut maka mereka membuat sebuah tipuan seperti ini, mereka menyebarkan berita supaya menarik perhatian orang dunia persilatan, orang yang berilmu tinggi yang mengajariku ilmu silat, beliau juga tahu rencana busuk ini, maka beliau menyuruhku merusak rencana ini. Kecuali lima ketua perguruan besar, semua murid-murid mereka juga tertipu, lima perguruan besar tahu pasti akan ada orang yang ikut campur, tapi kekuatan mereka belum stabil, maka mereka tidak berani bertindak gegabah. Tahun ini mungkin mereka sudah siap, maka rahasia terakhir ini disebarkan, supaya menarik perhatian semua orang persilatan, dan lima perguruan akan mengumpulkan mereka di Tai San dan bertarung secara besar-besaran. Apakah mereka sanggup dengan care seperti itu menghancurkan dunia persilatan tanya Liu Tasu? Aku tidak tahu mengenai hal ini, maka aku tidak bisa menjawabnya, kita lihat saja apa yang terjadi nanti, tapi lima perguruan pasti akan menyuruh para persilat tangguh saling bertarung, dan akhirnya mereka yang mendapatkan hasil terakhirnya, kata Lim Hukiam. Hati manusia terlalu jahat, lima perguruan besar itu adalah perguruan terkenal juga lulus, mengapa mereka memperlakukan orang persilatan dengan care seperti itu? Benar-benar tidak pantas, kata Liu Tasu. Mereka sudah berada pada posisi sebagai pemimpin dunia persilatan, mereka menjaga keamanan dunia persilatan sudah ratusan tahun, dan mulai terlihat hasilnya. Di satu pihak mereka berharap posisi ini tidak akan diambil orang lain, di lain pihak mereka juga takut ada perguruan baru yang muncul, di perguruan baru mungkin ada banyak orang yang tidak baik, dan akan membuat dunia persilatan menjadi kacau. Hati mereka memang baik tapi care mereka terlalu kejam, kata Lim Hukiam menjelaskan. Sekarang bagaimana rencanamu tanya Liu Tasu? Aku juga tidak tahu, jalan dulu selangkah baru melihat situasi, menginginkan dunia persilatan tenang seperti permukaan air danau itu tidak mungkin. Satu-satunya care adalah orang lurus tidak ditekan oleh orang yang beraliran susat ujar Lim Hukiam. Siapa yang lurus, siapa yang susat, dengan patokan apa kau bisa membedahkannya? Aku tidak mempunyai patokan, maka aku mengundang paman keluar dari Cheng Seng untuk membantuku membedahkannya, juga ingin mengandalkan bantuan paman jawab Lim Hukiam. Jangan menariku masuk ke pusaran ini, kekuatanku terbatas, pandanganku juga tidak benar. Paman Liu bisa melepaskan kepentingan pribadi pasti punya pendapat yang adil, apalagi paman sudah lama berkecimpung dalam dunia pedang, cukup punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain, maka aku harap paman bisa mengeluarkan tenaga, kata Lim Hukiam. Liu Tasu menghela nafas, sudahlah jangan teruskan lagi, semua ini aku lakukan demi Hui Hui, membantumu berarti membantu Hui Hui, putriku, asal kau berbuat baik kepada Hui Hui, aku akan menyerahkan nyawaku sekalipun kepadamu. Lim Hukiam tertawa pada Liu Hui Hui, berkata, sebaiknya kita juga siap-siap untuk berangkat, menurut perkiraanku, dalam Radius 50 Li Suhai sudah menemui bahaya. Adik Lim, Kieti Yang Lim adalah orang yang membunuh ayah kami, kalau kami membantunya, apakah roh ayah akan memaafkan perbuatan kami, tapi demi dirimu dan kedua adik kami ini, kata Ye Uliong. Dengan serius Lim Hukiam berkata, Jiwi dan Paman Liu sangat baik kepadaku, aku benar-benar berterima kasih tapi aku juga tidak bisa berterima kasih kepada kalian karena ini adalah tanggung jawab kalian juga. Kata-kata ini membuat Liu Tasu, Ye Uliong, dan Ye Uhou merasa malu, maka tidak ada seorangpun yang bicara, dari belakang rumah Ye Uliong mengeluarkan tujuh ekor kuda setiap orang mendapat seekor kuda. Rumah makan ini dibakar saja, kata Ye Uling Niu. Untuk apa dibakar, biarkan saja sebagai tempat peristirahatan bagi orang yang lewat, mungkin kita akan kembali ke sini untuk berdagang lagi. Kata Ye Uhou, jangan bergurau lagi, biar jadi miskin pun aku tidak mau membuka usaha ini lagi kami sudah menyerahkan sebuah pertambangan kepadamu, apakah kau masih takut hidup kesulitan? Lim hut kiam menghela nafas, uang yang didapat tanpa memeras keringat, aku tidak punya semangat memakainya, setelah beberapa hari ini berdagang memang untungnya hanya sedikit tapi setiap malam saat menghitung labah saat memegang uang itu, terasa nyaman. Suamiku, apakah kau ingin berdagang? Tanya Ye Ubu Niu. Lim hut kiam masih tetap menghela nafas, aku memang bermaksud seperti itu, maka aku sudah merasa rindu dengan rumah makan ini. Liu Hui Hui tertawa, kalau begitu kita cari orang untuk menggantikanmu berdagang dulu, bila semua masalah sudah selesai kita akan kembali berdagang lagi, aku suka dengan kehidupan seperti ini. Ye Ubu Niu Mau tertawa, nonaliu, semua masalah yang dipikir sangat indah tapi saat benar-benar melakukannya tidak seindah seperti yang kau bayangkan, seperti beberapa hari ini, demi membuat rumah makan ini, semua tidak kelancar, tapi tidak bisa marah, seperti bertemu dengan tamu yang cerewet, selalu bilang kalau waraknya kurang hangat, sayurnya kurang enak dan lain-lain, bertemu dengan tamu kurang ajar, Saat dia membayar sayur dan arak, tamu itu masih sempat mencubi tanganmu. Kalau bertemu dengan tamu kurang ajar seperti itu, aku akan membunuhnya kata Liu Hui Hui. Ye Ubu Niu Mau tertawa, bagaimana bisa? Tidak ada setengah bulan, rumah makan ini akan menjadi gelap, tidak akan ada orang yang mau datang. Kalau tidak berani datang, ya sudah, kita juga tidak mengandalkan rumah makan ini untuk terus hidup, kata Liu Hui Hui. Memang tidak mengandalkan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tapi rumah makan harus ramai biar kita pun jadi semangat. Kalau tidak setiap hari membuka rumah makan hanya melayani diri sendiri, apa artinya kata Ye Ubu Niu? Liu Hui Hui tertawa, tapi Lim Hut Kiam menghela nafas, semua berangkat sekarang, kalau terlambat, akan menjadi masalah besar. Ada masalah sebesar apa? Orang-orang Kian Kun Kiam Pai selalu mencari masalah, biar mereka mati beberapa orang, kata Liu Tasu. Paman, bukan aku senang membantu mereka, tapi ini masalah tanggung jawab, sampai sekarang hanya perguruan ini dari atas sampai tingkat bawah bisa dikatakan orang-orang lurus, juga bisa dikatakan di depan nama mereka bisa menambahkan satu huruf pendekar, kita harus berusaha membantu mereka, kata Lim Hu Kiam. Aku tidak tertarik pada niat baik ini, kata Liu Tasu. Apalagi aku, masih ada masalah pribadi, kata Lim Hu Kiam sambil tertawa. Liu Hui Hui tersenyum menyindir, demi perempuan itukah? Lim Hu Kiam mengangguk, melihat wajahnya memperlihatkan Raud tidak suka, dia segera menjelaskan, Hui Hui, jangan terlalu banyak berpikir, yang kumaksud dengan masalah pribadi tidak seperti yang kau pikirkan, Kau tahu itu tidak mungkin. Dari pihakmu tidak mungkin tapi bagaimana dari pihaknya, tanya Liu Hui Hui sambil tertawa. Kedua belah pihak tidak mungkin, dari pihakku tidak mungkin karena hanya kau yang mengerti diriku dan dari pihaknya, dia sangat membenciku, kata Lim Hu Kiam. Liu Hui Hui tertawa, aku adalah perempuan, mengenai sifat perempuan aku bisa membacanya, tanpa alasan dia begitu membencimu itu bukan sikap normal, aku percaya dia begitu membencimu bahkan bisa membunuhmu tapi harus dia sendiri yang melakukannya, kalau orang lain yang membunuhmu, dia akan mencari orang itu untuk membalaskan dendamu. Lim Hu Kiam memelototi Liu Hui Hui, dia hanya tertawa, jangan melototi aku, aku percaya kau tidak akan melakukan apa-apa, mengenai dia yang bersikap seperti itu, aku ingin tahu bagaimana tanggapanmu secara pribadi? Menurutmu bagaimana? Sangat sederhana, demi dirimu, aku meninggalkan Cheng Seng untuk mencari guru yang berilmu lebih tinggi dan untuk mencari ilmu pedang lebih tinggi, aku bisa mendapatkan kesempatan ini, syaratnya adalah aku harus bertanggung jawab atas bencana yang akan terjadi di dunia persilatan, kalau dunia ini tidak aman, aku tidak akan bisa melepaskan tanggung jawab ini, kata Lim Hu Kiam. Kau pernah mengatakannya tapi itu tidak mungkin terjadi, kata Liu Hui Hui. Tapi aku menganggapnya mungkin, kalau rapat akbar kali ini sudah selesai, beban ini kelak akan kuserahkan kepada Kian Kun Kiam Pai. Apakah mereka bisa memikul tanggung jawab begitu berat? Di Kian Kun Kiam Pai orang yang paling punya hati adalah Kie Pisya, dia orangnya tidak bisa diam, sekarang ditambah dengan Go An Hiong dan saudara-saudaranya yang masih mudah, itu lebih cocok lagi, mendorong mereka naik ke tampuk kepemimpinan, lalu perlahan aku akan mundur. Kalau begitu kau harus berusaha membantu mereka, tapi kau berkali-kali malah memukul mereka. Dengan Kiaro memukul mereka, bisa membuat mereka bangkit, setiap kali dipukul usaha mereka akan meningkat, maka aku selalu mengacaukan mereka, menarik mereka masuk ke dunia persilatan, semua untuk memberi mereka jalan, supaya aku bisa mundur. Membuat mereka bentrok dengan Cheng Seng, apakah itu ternasuk rencanamu? Tanya Taliu Hwi Hwi, sebenarnya aku punya rencana seperti itu, kebetulan kau meninggalkan Cheng Seng, berarti kau telah membantuku, apalagi Paman Liu meninggalkan Cheng Seng, ini juga di luar dugaanku, Hwi Hwi, jujur bicara, aku tidak akan melepaskanmu mengenai hal ini, kau bisa tanyakan kepada Bu E Nio dan Leng Nio. Aku pernah tanya saat Bu E Nio menolongku di Danau Chuan, kami mengobrol secara rahasia, dia memberitahukan. Keadaanmu kalau tidak aku tidak akan pulang ke Cheng Seng, juga tidak akan menyuruh ayah bentrok dengan Chiu Giok Hu lalu meninggalkan warisan nenek moyang untuk membantumu. Lim Hwi Hwi Kiam tertawa, Bu E Nio, kau sudah membocorkan rahasiaku. Tuan, kami juga punya rencana ke depan, kau mengijankan kami mengikutimu, tapi kami tidak ingin kelah kami yang akan memukul lonceng kuil untukmu dan melihatmu masuk kuil menjadi Hua Sio, apalagi kau begitu mencintai Nonaliu, untuk apa kau harus membohonginya? Membuatnya tersiksa tanya Ye U B Nio. Lim Hwi Kiam menghela nafas, aku takut tugasku tidak bisa terselesaikan, dan benar-benar harus menjadi Hua Sio, bukankah itu sama dengan mencelakai orang lain? Tidak, aku tidak menganggap penteng kepadamu, kalau benar, untuk apa aku keluar dari Cheng Seng, justru aku sangat peduli padamu, dan aku selalu ingin melakukan sesuatu untukmu. Kau hanya melihat tubuhku saja, tidak membaca isi hatiku, kalau tidak ada dirimu, walaupun makan makanan yang enak, itu tidak ada rasanya kata Lim Hwi Kiam. Ye U B Nio menghela nafas, manusia selalu begitu, kadang mengira demi cinta dia rela berkorban, Tapi dia tidak tahu apa yang diberikan kepada pasangannya, hanyalah kesedihan yang lebih banyak, dulu Nona Liu bertunangan dengan Ciu Pek Ko, sekarang Tuan Liu banyak memikirkan masa depannya, untung kami orang yang selalu ada di sisimu bisa melihat jelas, maka kalian bisa terhindar saling melukai. Liu Taso mengangguk, semakin dalam cinta, juga akan terluka semakin berat, aku terlalu menyayangi Hui Hui, maka aku banyak membuat kesalahan, karena Hui Hui keluar dari Cheng Seng mencari Lim Hwi Kiam, Aku mulai mengerti generasi tua yang mengatur semua memang untuk kebaikan, tapi yang menjadi putera putri mereka belum tentu akan bahagia, maka belakangan aku tidak banyak bertanya, biar kalian yang menentukan nasib kalian sendiri, kalau tidak dengan sifatku yang biasanya, aku tidak akan setuju hidup Hui Hui begitu susah. Liu Hui Hui dengan terharu berkata, benar, ayah, putrimu ini selamanya akan selalu berterima kasih padamu. Liu Taso menghembuskan nafas, anak bodoh, tidak perlu berterima kasih, asal kau hidup dengan bahagia, itu menjadi kebahagiaan ayah juga. Paman jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan Paman, kata Lim Hwi Kiam. Liu Taso berkata dengan ketus, yang tidak ku suka adalah syarat yang kau buat bersama orang yang berilmu silat tinggi itu, itu benar-benar kurang ajar, kalau kau tidak bisa membereskan tugas ini, apakah benar kau akan menjadi seorang huasio? Lim Hwi Kiam berpikir sebentar baru menjawab, tidak akan, tidak akan. Liu Hui Hui sedikit terpaku, kalau begitu, bukankah kau akan ingkar janji? Aku akan berusaha, apalagi ini adalah tanggung jawabku, tapi bila benar-benar tidak kuat aku tidak bisa apa-apa, dia tidak ada alasan memaksaku menjalankan persyaratan ini, aku menerima tugas ini demi keuntungan, asal tidak bertentangan. Dengan hati nurani, elak bila sudah mendapatkan jasa dan mundur, aku akan meneruskan usaha ini. Liu Taso tertawa, berkata, baik, kalau begitu aku masih ada sedikit harapan, kalau tidak aku benar-benar akan kecewa, dengan kekuatan satu orang melawan gelombang yang begitu berbahaya, ini benar-benar sangat menyulitkan. Dia berkata lagi, kalau begitu, mengapa tidak menikah dulu dengan Hui Hui, supaya pikiranku bisa tenang. Paman, setelah rapat akbar di Taisan, bila aku masih hidup, aku pasti akan membereskan pernikahanku dengan Hui Hui, sekarang sepertinya masih terlalu dini. Ini berbeda masalah, kata Liu Taso. Paman, kalau kami sekarang menikah, aku akan banyak khawatir, memang aku tidak akan ingkar janji tapi aku harus menenangkan diri, ini akan membuktikan kalau aku demi dirinya tidak melepaskan tanggung jawab. Ingkar janji berbeda masalahnya, Paman, aku percaya kau pasti mengerti. Aku tidak mengerti dirimu, aku tahu aku akan kalah berbicara denganmu biar kau sendiri yang mengambil keputusan, mari kita pergi. Tujuh orang dengan tujuh ekor koda dengan cepat berlari, kira-kira dua jam kemudian mereka berlari lima puluh li, anehnya sepanjang jalan tampak sangat tenang. Orang yang ditemui di tengah perjalanan mengatakan kalau kereta perusahaan perjalanan sudah lewat, beberapa li lagi adalah Taisan, apakah Tiang Leng Chu dan Chiu Giok Hu benar-benar tertipu oleh mereka?